kita akan lanjutkan belajaran tentang PHP untuk WSMK pada bagian yang ke-27 ini masih di proyek aplikasi restoran yang ke-4 dari admin page adalah select dan patching, kita akan coba ambil select dari dalam sini kita akan select dari tabel kategori, ini kita akan buat sebagai sebuah contoh nanti ada select untuk ini dan patching, kita akan langsung ke VS Code nya, jika sebelumnya kita sudah membuat select, coba kita akan close all dulu semua supaya gampang kita akan close all, jadi yang kita perlukan saja yang terbuka kita akan manggil select yang ada di dalam kategori nah ini, kita sudah dapat select kategori seperti ini kita akan tambahkan di dalam sini untuk mengambil kategori yang ada di dalam kategori di dalam sini kita akan buat A2 kita akan buat di dalam A2 atau A3 kita lihat A3 kita akan buat kategori kategori menu kategori itu saja, ctrl S kita akan lihat hasilnya di dalam sini waktu kita klik kategori nah ini akan ketemu kategori dalam kategori ini nanti kita akan tampilkan tabel yang diambil dari dalam sini berarti di dalam sini kita akan buat di bawahnya sini kita akan buat tabel tabel di dalam tabel ini kita akan buat T head kemudian kita akan juga membuat T body T body seperti ini nah di dalam T head ini kita akan buat TR TR di dalam TR ini kita akan buat TH di dalam TH ini kita akan buat yang pertama nomor kemudian TH lagi kategori kemudian kita akan buat lagi TH lagi kita akan buat delete kemudian kita akan buat TH lagi update jadi ada nomor kategori delete update kemudian di dalam sini di dalam T body ini kita juga akan buat sebuah TR dalam TR ini kita akan siapkan sama seperti di dalam sini ada 1, 2, 3, 4 berarti di dalam sini kita akan buat TD 1 kemudian TD lagi 2 kemudian TD lagi 3 kemudian TD lagi 4 jadi 1, 2, 3, 4 ini akan kita isi yang pertama adalah kita siapkan dulu PHP di atas PHP seperti biasa nah di dalam sini karena karena kita menggunakan dari DB controller ini jadi DB controller ini kan kita membuat objeknya objeknya itu ada di dalam admin index ini kita sudah men-reclare kita sudah membuat sebuah objek di dalam sini dollar db berarti di dalam select ini kita bisa membuat dollar sql kita isi dengan select bintang from dbl kategori kita akan tambahkan order by kategori 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 asj seperti ini di dalam sini kita sudah membuat sql nya kemudian kita akan buat dollar db kita akan jalankan kita akan buat dulu kita taruh di dalam variable dulu karena ini select kita akan tampil taruh dalam variable dollar nah ini kita akan jalankan yang ada di dalam db controller ini kita akan jalankan get all function get all ini get all berarti di dalam select ini kita akan panggil dollar db kemudian mana get all seperti ini kemudian kita isi dengan dollar sql seperti ini kita akan coba lihat hasilnya dulu di dollar apakah ada isinya atau tidak dollar db get all get all ini function yang ada di dalam db controller ini untuk mengambil semua data semua data yang ditampilkan di data diambil dari sini berarti dalam sini kita akan buat var underscore dump kemudian kita cek apakah ada datanya atau tidak apakah perintah yang sudah kita ketik ini benar atau tidak memperoleh kita akan lihat hasilnya di dalam sini kita press ini ini dia sudah masuk di dalam sini sudah masuk di dalam oke ini dollar rownya sudah masuk ke dalam sini kalau sudah betul kita akan kembali lagi ke vs code vardamnya ini kita hapus seperti ini ini order by ini untuk mengurutkan jadi nanti kita akan lihat waktu setelah diurutkan ini sudah bisa sekarang kita akan buat di dalam sini di dalam tr ini kita akan buat php open php close di dalam php open php close ini kita akan buat for each kemudian seperti ini for each kita akan buat dollar row s dollar r saya akan buat seperti itu dollar rownya itu dari sini dollar karena ini di dalam yang akan kita loop adalah yang di dalam for each ini saya akan tab ke dalam supaya tahu bahwa ini akan diluping kita kasih di sini titik 2 seperti ini dan di bawahnya ini kita akan tampilkan php open php close kita buat n for each seperti ini jadi cara penggunaannya seperti ini kita buat php di dalam sini dan di dalam sini n for each kemudian di dalam dollar ini td kita akan buat nomor saja dulu kemudian di dalam sini kita akan buat php sama kita akan buat echo dollar r nya dari sini dollar r kurung start plus kita kasih dengan kategori ini kita akan copy yang dari sini ctrl c sementara kita kasih di dalam sini dulu nanti kita akan lanjutkan di materi berikutnya jadi kita akan buat dulu id kategori id kategori kita ctrl s kita akan lihat hasilnya seperti ini di dalam sini kita lihat nah ini dia sudah masuk nomor sjoker 21 21 21 kemudian ini ada jelly sekarang kita bisa tambahkan nomor itu di dalam sini saya buat sebuah variable dollar nomor saya isi dengan 1 nah di dalam sini saya akan buat sama php seperti ini kemudian echo dollar nomor plus plus kita lihat hasilnya ctrl s kita akan lakukan refresh di dalam sini nah ini 1 2 3 4 5 6 ini id sekarang kita akan berikan css dalam sini dalam css ini kita akan ambil dari push kita akan tambahkan css dari sini supaya lebih rapi kita akan ke push di get push rep.com klik documentation kita ketik di sini tabel publish seperti ini kita akan dibawa ke dalam sini di sini kita akan cari yang sederhana dalam polos nah ini kita akan tambahkan class di dalam sini class kita copy kita taruh di dalam tabel seperti ini kita tambahkan ctrl s kita lihat hasilnya nah ini hasilnya seperti ini kategorinya ada nomor kategori dan ini keluar seperti ini kita atur lebarnya supaya tidak terlalu lebar saya akan tambahkan w 50 kita ctrl s kita lihat hasilnya nah ini hasilnya seperti ini nomor kategori di sini ada delete dan ada update nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya karena materi ini masih tentang select dan patching ini sudah sekarang kita akan atur cara pembuatan patchingnya cara pembuatan patchingnya kita akan lihat di materi sebelumnya di materi sebelumnya adalah ada di folder latihan kita akan cari yang select nah ini untuk menampilkan data di dalam sini kita akan gunakan ini for kita akan ctrl j ambil saja dari yang sebelumnya dibuat kita ke select yang ada di kategori di kategori select berarti di dalam sini kita akan buat php open php plus kita paste di dalam sini ini untuk for nah ini kan ada variable-variable yang harus diisi harus diisi berarti nanti di dalam sini ini ada p juga kita akan tambahkan dari dalam sini kita akan selesaikan dulu pagingnya kemudian di dalam select latihan ini kita akan ambil variable banyak kita ctrl c ini sekalian sama halaman saja ctrl c saya akan taruh di dalam sini di atas karena ini sudah kita buat sebelumnya saya tinggal copy saja nah banyak seperti ini kemudian kita ambil yang dollar jumlah data dollar jumlah data itu diambil dari jumlah data sama dengan kita akan ambil dari row con row con yang ada di dalam db controller ini kita sudah bikin row con ini row con kemudian sql di dalam sini row con seperti ini kemudian kita akan buat select id category from dbl category kita ambil satu kolom saja jadi kita ambil satu kolom berarti select id category from tvl category nanti ketemu karena ini row con masuk ke jumlah data banyaknya tiga jumlah data dibagi tiga sebanyak halaman kemudian dia akan tampil di dalam sini dollar i halaman seperti ini kita akan buat yang p ini kita akan ganti dengan f sama dengan kategori kemudian n n m sama sama dengan select kemudian n p sama dengan ini kita tambahkan ini kita tambahkan seperti ini jadi folder nya di kategori menu nya di select dan p nya ada di seperti ini kita cek hasilnya untuk pembuatan paging nya kita refresh nah ini keluar satu nah ini kemudian ini dua keluarnya dia dua seperti ini sekarang kita akan ambil ini menjadi seperti yang ada di dalam latihan ini jadi supaya dia menghasilkan limit mulai dan banyak kita akan tambahkan di dalam ini ini kita akan copy ctrl c kita taruh di dalam kategori nah inilah pentingnya harus latihan dulu sebelumnya ini saya akan hapus karena dia sebanyak ini kemudian kita akan tambahkan di dalam select ini ada limit mulai dan banyak kita ctrl c kita akan taruh di dalam ini setelah asc ini ctrl s kita akan lihat hasilnya kita press hasilnya kalau kita klik 1 dia akan ke 1 ini 2 ke 2 supaya ini urut 1 2 3 seperti yang ada di dalam sini sebelum nah ini ada mulai plus 1 berarti di dalam select kategori ini nomornya kita akan tambahkan dengan plus dollar mulai scroll kita akan lihat hasilnya di dalam sini nah ini kita klik 1 kita klik 2 6456 1 kita sudah berhasil menampilkan kategori dan menampilkan paging menggunakan nah ini coding ini sudah kita buat di materi latihan jadi ini di project kita tinggal copy-copy saja tinggal menambahkan jumlah data diambil dari logon seperti ini banyaknya 3 kalau ini kita menambahkan 4 ctrl-s kita akan lihat hasilnya di dalam sini kita akan ketemu dengan 1 2 3 4 seperti ini kemudian ini untuk batching dan ini skl ini untuk menampilkan ke dalam tabel nomor mulai untuk diambil di dalam sini untuk foreach dimana kita akan memforeach HTML itu kita tambahkan php foreach buka kurung ini dollar row kemudian sr dan ini kasih pt2 jangan lupa seperti ini kemudian tambahkan nfor each di akhir dari loop yang di loop adalah tabel di dalam sini kemudian ini yang bawah ini php untuk menampilkan ini alaman ini jadi kalau 1 ini yang alaman ini ini yang berupa-rupa adalah alaman yang di dalam sini kita menggunakan model seperti ini kita sudah menyelesaikan tentang select dan patching berikutnya kita akan selesaikan untuk insert dan update jadi insert update dan delete jadi kita akan tambahkan nanti insert update dan delete di video berikutnya kita melanjutkan ke video berikutnya tentang insert delete dan update kita akan lanjut ke materi berikutnya masih di php untuk siswa SMK terima kasih sampai jumpa